Berikutnya, polisi menangkap tiga juru parkir di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap seorang pemuda. Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah, seorang pemuda diringkus sejumlah warga setelah kedapatan mencuri sepeda motor. Selengkapnya, kami rangkum dalam Kriminal 24. Video aksi tiga juru parkir di kota Makassar, Sulawesi Selatan mengeroyok dua pemuda yang diketahui kakak beradik di Jalan Boulevard pada minggu malam viral di media sosial. Peristiwa ini awalnya terjadi saat rekan pelaku bernama Louis bertikai dengan teman kerjanya yang seorang wanita di tempat kerja pada Sabtu. Insiden ini pun dilaporkan wanita itu kepada pacarnya Arisandi hingga membuatnya emosi. Arisandi bersama adiknya, Arfandi lantas pergi menemui Louis di tempat kerjanya. Saat di TKP, Arfandi dikeroyok oleh tiga juru parkir yang merupakan rekan dari Louis. Berdasarkan rekaman video yang tersebar tersebut, anggota Resmob Polsek Panakukang menangkap ketiga juru parkir yang menjadi pelaku pengeroyokan. Seorang pemuda di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diringkuh sejumlah warga setelah mencuri sepeda motor pada minggu pagi. Menurut warga, peristiwa curanmor ini terjadi di sebuah bengkel sepeda motor. Saat itu, pemilik bengkel sekaligus pemilik motor baru saja tiba di bengkelnya. Baru beberapa saat masuk bengkel, tiba-tiba istrinya melihat motor mereka ada yang mencurinya. Spontan, sang istri berteriak maling sehingga pemilik bengkel dibantu warga langsung melakukan pengejaran. Pelaku yang sudah memacu sepeda motor yang dicurinya dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba saja berhenti karena tas ransel yang dibawanya terlepas sehingga pelaku berhasil dikejar dan ditangkap warga. Beruntung, pelaku tidak diamuk masa dan langsung menyerahkannya kepada Polsek Ketapa. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di selokan kawasan Jalan Anjas Mororaya, Semarang, Jawa Tengah minggu pagi. Mayat yang diketahui berjenis kelamin pria dengan usia 20 tahun ini kali pertama diketahui oleh seorang satpam rukum. Saat patroli pagi, satpam itu curiga melihat ada sepeda motor diparkir di pinggir jalan. Dari pemeriksaan polisi ditemukan luka tusuk senjata tajam pada perut dan dada korban. Polisi menduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Kasus ini ditangani Polrestabes Semarang dan Polsek Semarang Barat. Tim Liputan CNN Indonesia